Nah pertanyaan, di akhirat ada sebagian yang belum masuk surga, sebelum masuk surga harus dicelupin ke neraka dulu, bagaimana caranya agar langsung saja masuk surga? Padahal saya zaman dulu dosanya banyak sekali, banyak, sama bu, kita semuanya banyak dosa, jadi begini, tingkatan-tingkatan penghuni surga, satu, orang yang masuk surga tanpa hisap, ini gak usah diaudit, udah masuk aja, audit gak diperlukan, sama sekali. Di antara mereka, al-ambiyah, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin, orang-orang yang punya derajat khusus di sisi Allah. Jadi mereka, nabi-nabi, orang-orang siddiq yang levelnya kayak Abu Bakar gitu ya, kemudian orang-orang syahid gitu, visabilillah, orang-orang soleh tertentu yang mereka kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini level orang masuk surga tanpa hisap. Nabi SAW bersabda, ada 70 ribu umatku yang masuk surga tanpa hisap. Di antara ciri mereka, tidak meminta dirukyah. Ini hadis ini menarik. Pertama, dikatakan oleh nabi, ada 70 ribu umatku yang akan masuk surga tanpa hisap, tanpa audit, langsung masuk. Apakah jumlahnya exactly 70 ribu? Kata Imam Nawawi dalam syarah sayih muslim, tidak. 70 ribu itu artinya kathirjid dan banyak banget. Karena dulu orang Arab, kalau nyebut angka, angkanya gudi, itu berarti banyak banget. Nah, orang Arab itu tidak terbiasa dengan angka banyak. Nah, sehingga kata 70 ribu itu ditafsiri oleh para ulama dalam sabda nabi, tidak exactly 70 ribu, tetapi banyak sekali. Karena kalau cuma 70 ribu, jatahnya sudah habis sejak sebelum Rasulullah meninggal. Sahabat nabi itu yang gugur, visabilillah, sudah banyak sekali. Jadi, makanya 70 ribu itu kata Imam Nawawi maksudnya adalah banyak sekali. Banyak sekali itu, ya karena susah disebut, makanya disusahnya banyak. Nah, kalau kita di, apa namanya, Jogja itu nyebutnya swidak rolas. Swidak rolas itu anggal tenang itu, kan? Swidak pangkat rolas, gitu. Itu banyak banget, artinya begitu. Jadi, kita semua berharap termasuk yang 70 ribu itu. Meskipun angka ekseknya bukan 70 ribu. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga tanpa hisap. Kok tadi ada keterangan, yaitu cirinya tidak minta dirukyah? Kok ada cirinya tidak minta dirukyah? Ada banyak penjelasan para ulama tentang ini. Tapi, saya pilih salah satu penjelasan. Kenapa minta dirukyah ini membatalkan kualifikasi orang untuk masuk surga tanpa hisap? Karena seharusnya memang setiap mu'min itu mampu merukyah dirinya sendiri. Dia harus mampu dengan imannya memperisai dirinya dari semua gangguan. Dari semua syaitan. Dia harus kemudian mengandalkan dirinya sendiri, tidak bersandar kepada orang lain dalam memperbaiki dirinya, mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya, dan mengusir gangguan-gangguan negatif dari syaitan, dari kalangan manusia maupun jin. Harusnya memang seorang mu'min seperti itu. Jadi, adanya seorang perukyah, itu pertolongan darurat. Adanya perukyah, itu pertolongan darurat. Jangan menjadi sesuatu yang kita utamakan di dalam kehidupan. Gitu. Ini keterangannya. Jadi, ibu-ibu, apa namanya, kalau bisa merukyah diri sendiri. Karena prakteknya, saya selalu melihat orang-orang yang dirukyah, kalau dirinya sendiri kekuatan, tekadnya untuk berubah tidak banyak, tidak kuat, tetap nggak akan efektif. Semuanya bermula dari keimanannya sendiri. Bukan karena perukyahan orang lain. Karena memang merukyah ini, nanti akan pada titik tertentu, bisa berubah jadi salah. Dan salahnya parah, kalau sampai seorang yang dirukyah, menggantungkan dirinya pada perukyahnya. Nah, itu sudah jadi penyakit baru lagi. Gitu ya. Dan rukyahnya ini, milihnya harus benar-benar ketat, yang benar-benar syari. Gitu ya. Dan ini tidak mudah menemukan rukyah yang syari ya, di zaman kita sekarang. Sampai-sampai, guru kita, Ustaz Saiful Islam Mubarak, pernah menulis satu buku untuk memberi otokritik terhadap rukyah, dengan mengatakan bukunya judulnya, Kiai Merukyah, Jin Berakting. Nah, salah satu prosedur rukyah syariah itu, jangan banyak diajak ngobrol, Jin-nya. Karena dia pasti akan bicara, membungkus seribu kedustaan dengan satu kebenaran. Itu pasti. Ada Jin-nya di rukyah ditanyain, dari mana asalnya? Dari Karangasem. Jangan percaya. Ngapain ke sini? Main. Jin kok diajak ngobrol? Jangan. Itu termasuk penanda. Rukyah-rukyah saja. Berdikir, berdoa, baca ayat Al-Quran, terus menerus, sampai kemudian, kita mendapatkan manfaat dari bacaan itu. Dan itu berarti, kita tidak usah pergi, tidak terlalu perlu pergi ke perukyah, tapi pergi kepada diri kita sendiri. Kita sendiri yang berdikir, kita sendiri yang berdoa, kita sendiri yang punya tekat kuat untuk berubah. Kemudian, yang kedua, ada level orang diaudit, itu ya, Bapak Ibu Ndara Mati Allah, diaudit dan sukses, yaitu, amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya. Ini level kedua orang masuk surga. Jadi, dia masuk surga, karena apa? Ketika diaudit, maka amal kebaikannya lebih banyak daripada dosa-dosanya. Maka dia masuk surga. Ini lewat teraka? Enggak. Cuma lewat sirot. Lewat sirot. Di atas jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Ini orang level kedua. Ya, agak ngeri-ngerinya sedikit, ada gitu ya. Tapi Alhamdulillah, selamat sampai ujung. Meskipun selamat sampai ujung, levelnya beda-beda. Ada yang jalannya kayak kilat, ada yang kayak guntur, ada yang kayak orang naik kuda, ada orang kayak lari, ada yang merangkak. Ini levelnya macam-macam. Jadi tergantung bobot tadi, amal hasil audit atau hisapnya tadi. Level ketiga, ada orang yang masuk surga, tetapi tadi, karena kemudian ketika diaudit, amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, maka dia harus membersihkan dirinya dulu di dalam neraka. Menebus kesalahan-kesalahan di dalam neraka. Ini pada level yang paling parah adalah orang yang di dalam hatinya masih terdapat iman sebiji darah, tapi seluruh hidupnya diisi dengan kemaksiatan. Maka, nanti, dia itu masuk surga dalam keadaan badannya masih gosong. Ada hadisnya. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud ada hadisnya, ini orang masuk surga, ahli surga yang terakhir memasukinya, masuk surga dalam keadaan gosong. Jadi dia tinggalnya, apa amal kesalahanmu di dunia? Tidak ada. Semuanya amal maksiat, cuma di dalam hati dia selalu meyakini Allah sebagai ilahnya tanpa mempersekutukannya kepada siapapun. Itu selamat. Gitu ya. Nah, ada yang khalidina fiha abada. Ini level yang na'udzubillahimin dalik. Gitu ya. Yang berada kekal di dalam neraka, karena kemudian mereka melakukan dosa yang tidak terampuni oleh Allah SWT. Di antaranya adalah dosa syirik. Ini ya. bagaimana caranya supaya masuk surga tanpa hisap dan masuk surga meskipun dengan hisap tapi tidak usah lewat neraka. Meskipun dengan hisap itu berat. Sedina Umar bin Khotab mengatakan man yuhasab fakat yuadab. Siapa dihisap itu sudah diadab. Karena dihisap itu berat. Dihisap itu beratnya kayak apa? Jadi semua nikmat Allah ditampakkan. Lalu dijejernya semua amal perbuatan kita ditampakkan juga. Maka orang akan merasa sangat malu karena apa? Banyak nikmat Allah dipakai maksiat. Jadi dalam suasana hisap itu kata Nabi SAW ada keringat dingin yang akan keluar. Dan ada orang yang akan tenggelam dalam keringat dinginnya. Karena rasa malunya kepada Allah banyak. Ada yang tenggelam sampai mata kaki sampai lutut sampai pinggang sampai pundak dan seterusnya. Gitu ya. Bagaimana caranya? banyak apa namanya? Gimana ya caranya? Saya ngasih dua tips dari Ibn Rajab Alhamdulillah Kamu mau mendekati Allah itu dengan cara apa? Ibadah. Kata Ibn Rajab. Enggak. Banyak ahli ibadah yang lebih dahsyat daripada kamu. Maka kalau kamu pengen mendekat pada Allah lakukan dengan cara pertama. Satu. Cara pertama. mendekatlah kepada Allah dengan hajatmu yang tak habis-habis padanya. Jadilah orang yang selalu berhajat kepada Allah. Jangan pernah merasa cukup dari nikmat Allah. Dari anugerah Allah. Ya Allah saya fakir dihadapmu. Ya Allah Ya Allah saya lemah dihadapamu. Ya Allah Ya Allah saya miskin dihadapamu. Ya Allah Ya Allah saya hinak dihadapamu. Ya Allah Ya Allah saya penuh dosa tanpa ampunanmu. Ya Allah Ya Allah saya Perasaan itu kata Ibn Rajab Alhambali itu yang akan mengangkatmu ke derajat tinggi. Perasaan selalu merasa memerlukan Allah. Yang kedua kata Ibn Rajab kalau kamu tidak bisa bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal solehnya maka bersainglah dengan siapa? Para pendosa dalam soal apa? Istighfarnya. Kalau kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal solehnya maka bersainglah dengan dengan orang-orang yang berdosa dengan dalam istighfarnya. Lebih baik sering-sering istighfar tidak sempat berdosa daripada sering-sering berdosa tidak sempat istighfar. Itu lebih penting. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.